Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya UJTA Bonsai Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai Halo sobat-sobat UJ dimanapun anda berada Semoga sehat walafiat Dimudahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia Di video kali ini saya punya bonsai loa on the rock Ini saya akan review dan sharing ya Untuk hasil Ground on the rock Hasil Sudah 2 tahun ini programannya Ini saya akan mereview aja Dan sekalian merapikan sedikit-sedikit ranting yang tidak beraturan ya Untuk gerak dasarnya Ini hanya sekedar mereview aja Dan sharing Oke sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukungannya untuk cara like, komen, share, dan subscribe Yang sudah bergabung banyak-banyak terima kasih Semoga sehat walafiat Dibudahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Yang baru menemukan channel UJTA Bonsai Silahkan like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Atau tanda loncengnya Tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya Tentang seputaran bonsai Kita lanjut ke videonya Sokatu Sobat-sobat UJ Kalau lihat dari atas seperti ini ya Bentuknya Tidak jelas Dan kurang bagus Nanti kita rapikan Dari atas Sampai samping kanan kiri Dan belakang depannya Sambil merepiu Hasil Geron-geronan Bonsai Loa On the road Oke sobat-sobat UJ Lihat dari depan Seperti ini ya Ini sebelah kiri Dan ini Sebelah kanannya Nah ini saya Hasil Geronan Bonsai Loa On the road Ini saya program Satu tahun Di Ember Yang besar Ini hasil Semai biji Makanya ini usianya sudah 2 tahun Programan dari nol Sebesar ini Sebesar ini Saya Ground Langsung tempel Di batu Ini Awalnya Cuman disimpan aja Tidak dirapikan Untuk akar-akarnya Soalnya sebesar ini Batang Loa Dari Semai biji Ini sekarang usianya Sudah 2 tahun Dari Gronan Satu tahun Pindah ke pot Ininya Satu tahun Dan ini Batu karangnya Bukan batu karang asli Ini batu Apa Ini batu Hasil corcoran Karena unik Saya ambil Saya pakai ke Loa ini Tuh sudah rata Ini Ini corcoran Bukan batu karang asli Untuk Nge-groundnya itu Pakai talang Ininya Saya press Pas batu ini Karena Di samping ini Tidak ada akar ya Karena di press Sama saya Cuman Belakang Depan Ini Samping kanan kiri Bukan belakang Samping kanan kiri Samping kanan kiri Jadi dia kesana Larinya Untuk pakai talang Dipress Pas batu ini Untuk ke belakangnya Agak sedikit Cuman Samping aja Cuman Samping aja Dipress Pake Karpet talang Nge-press Nge-press batu ini Jadi akarnya Larinya kesini Minimal Untuk Nge-ground On the rock Itu Satu tahun Sobat-sobat Uji Satu tahun Hasilnya Mantap Itu bukan dari Semai biji Dari setek batang Atau dari Cangkokan Itu minimal Satu tahun Satu tahun Sudah mencekram batu Ini Hasilnya Dari Semai biji Akarnya Seperti ini Lumayan Cukup lumayan Kita lebih Dekat Lihatnya Biar jelas Seperti ini Akarnya Jadi dia Kesana Ini Samping Akarnya Kesamping Jadi kesini Gak rata Karena Dipress Sama Saya Pakai Karpet talang Nge-press batu Akarnya Tidak ada Yang kesini Penan kiri Nah ini Bagus Untuk Ini Untuk Samping Akarnya Kebanyak Dari sebesar Ini Semai biji Ini tumbuh Di pot Sebetulnya Waktu kecilnya Tumbuh Di pot Saya Bongkar Potnya Lalu Saya Pindahkan Ke batu Ini Sampai Saya Ground Di On the Rock Seperti Ini Hasilnya Cukup Lumayan Usahakan Untuk Nge-ground Bonsai On the Rock Minimal Groundannya Itu Satu Tahun Sobat Sobat Ininya Pakai Karpet Talang Biar Ditutup Begitu Terus Simpan Di Tempat Yang Lebih Besar Simpan Di Kebun Biar Nembus Akarnya Ke Tanah Jadi Bebas Jadi Cepat Besar Seperti Ini Untuk Loa Itu Cepat Pertumbuhan Akarnya Makanya Bagus Untuk Hasil Oke Sobat Sobat Uje Ini Dulu Pernah Dia Kering Dulu Pernah Kering Tidak Kesiram Karena Saya sibuk Kerja Ini Hasil Cutting Kering Untuk Ranting Rantingnya Kering Ini Hasil Cutting Ada Seminggu Yang Lalu Dua Minggu Dua Minggu Yang Lalu Ini Tumpu Tunas Subur Lagi Alhamdulillah Ini Saya Rappikan Tidak Beraturan Sambil Kita Rappikan Biar Bagus Kedepannya Kalau Untuk Loa Itu Jarang Untuk Di On the Rock Disimpan Di Atas Batu Kebanyakan Demek Bogel Dan Formal Untuk Kondor Rock Itu Jarang Untuk Loa Sobat Sobat Uji Sambil Sambil kalau ada yang mau ngeground loa itu model andorock sangat mudah dan cepat pertumbuhannya yang minimal ngeground itu satu tahun untuk ditempel di batunya satu tahun baru bisa bagus untuk kedepannya kita cut tipis tipis ya biar ngebentuk untuk atasnya tadi dilihat dari atas sangat tidak terlihat bentuknya ya terima kasih 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 selamat menikmati hasilnya seperti ini sambil mereview sambil merapikan ranting-ranting ya sambil cutting oke sobat-sobat uji hasilnya seperti ini ya setelah pengerapihan atau cutting tipis-tipis nanti kita up lagi empat bulan kedepannya nanti ini akan rimbun rimbun lagi nanti bentuknya seperti ini ya seperti ini kalau ada tunas melebihi bentuk ini kita potong tunasnya bentuknya seperti ini saja oh iya sobat-sobat uji saya lupa ini media tanamnya biasa saya pakai tanah merah dan tanah tabunan ya dan ini rumput-rumputnya saya sudah guntingin tapi numbuh ya biarkan saja untuk pemantas rumputnya ya saya tidak menggunakan media tanam yang lain ya cuman tanah merah dan tanah tabunan itu saja oke sobat-sobat uji sekian dan terima kasih video dari saya dan sharing atau mereview bahan bonsai loa on the rock ini semoga menginspirasi dan bermanfaat salam satu hobi salam bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati